Halo guys, balik lagi dengan gue Anugrasa Tria kali ini gue akan bermain game last day on earth dan kali ini adalah paling spesial ya karena hari ini sudah update season 10 oke, jadi mari kita lihat apa aja yang ada di season 10 ini oke, disini ada rewardnya ya reward-rewardnya terus disini ada misi hariannya minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga ya seperti pada season-season sebelumnya dan disini ada misi spesialnya ini misi dengan orang namanya Fox ya gak usah berlama-lama lagi mari kita langsung let's go saja oke, gue sudah ada di mapnya ini ya dan ini, ini ada event dari season 10 dan ada ini juga, ini adalah gue tadi dapat bocorannya ini tuh laboratoriumnya ya jadi ada dua ini yang pertama ada ruin laboratory dan yang kedua ada field camp oke, pertama-tama gue akan ke laboratoriumnya terlebih dahulu kita lihat apa aja yang ada di dalam sini ya oke, gue sudah ada di laboratoriumnya oke, ini disuruh disuruh ngapain juga gue juga gak gue juga gak tahu ini ya oh, jadi di dalamnya itu ada seperti ini mari kita buka I1-1 ya eh ternyata ini ternyata ini berubah jadi musuh loh ini gue juga gak kaget ini enak-enak mau ngelut main tembak aja dia oke, kita lawan aja ini semua aduh, awas kita bunuh semua oke, kita pake ini aja ya itu tidak bisa dilawan oke, kita matikan aja ini semua kita matikan satu persatu oke kita ratakan ini oke, oh mati kau ayo, ayo mati ayo, mati oke kita loot ya disini ada apa aja kali ya kali aja ada item-item berharga ini oke slow, slow, slow oke kita lawan semua awas-awas hampir mati gue oke, awas oke, mati dia oh disini terdapat ini box ini box warna warna hitam ya kita coba kita lihat oke disini gue mendapat ini item-item syringe syringe kemudian test tube sama ini kaca pembesar ini entah ini dibuat apa gue juga belum tau ya ini masih ada satu lagi ini oke disini juga ada box warna hitam oh disini gue dapat helm ini buat apa ini ya kita ambil aja ini semua oke kita cek terlebih dahulu oh ini ada ruangan ada satu lagi hampir mati gue kita bukai semua oh ternyata kosong di luar juga terdapat box ya juga ada box oke senjatanya kita pakai senjata aja deh oke armor gue juga mau rusak ini kita pukul aja dia dari belakang oh zombie kalau ini dia oke mati dia oh jadi yang di luar ruangan itu zombie yang di dalam itu tentaranya tadi ya oke kita lawan aja ini kita ambil semua boxnya oke dapat suntikan lagi dan gue masih belum tau ya item-item ini dibuat apa ini juga ini masih ada ternyata tentaranya mending keluar aja kita ya kita main aman aja oke kita langsung saja ke tempat yang kedua tadi kita lihat disana ada apa aja oke saya ini masih 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 ada ternyata ya sekalian aja kita ratain apakah bisa ternyata bisa lewat situ ya aduh mati ini gue mati gue mati gue mati gue apalagi gue gak gak pake armor gini oke gue sudah ada di base gue akan ambil dulu armor untuk misi yang selanjutnya oke kita ambil dulu perlengkapan sebelum kita perang karena itu wajib oke langsung saja kita berangkat lagi ke tempat yang kedua tadi oke yang lainnya kita taruh dulu di sepeda bareng yang kita dapat tadi ya oke sudah penuh langsung saja kita berangkat ke tempat yang kedua tadi oke gue sudah ada di fieldcamp kita lihat apa aja yang ada di sini sepengetahuan gue ya ini tuh misinya fox itu ada di papan ini jadi kita itu disuruh ngebunuh zombie-zombie ini dan ketika zombie ini tuh tersebar di map ya yang pertama ini tuh ada di ini ada di limestone ridge jadi yang pertama ini tuh harus ngebunuh bukan ngebunuh sih maksudnya ngejaring yang pertama ini ngejaring 5 yang kedua ini ada di pengrove harus ngejaring 3 dan yang terakhir ini ini ada di mana ini ada di limestone spears ini jadi setiap setiap ini tuh ganti tuh beda ya tempatnya dan zombie-zombie nya ini mempunyai efek tersendiri jadi kita itu harus bikin dulu jaringnya terlebih dahulu tuh disini buat ngetangkepin itu zombie oke dan bahan-bahannya itu ini kalau tali itu kita itu dapet yang warna putih kalau leader sama POC itu dapet yang leader net dan yang terakhir itu stick fabric sama karbon oke mari kita buat satu ini terlebih dahulu ya yang rup dulu kita habiskan 20 rup karena habis ini akan hunting zombie oke gue sudah bikin jaringnya setelah itu gue akan claim dulu ya misinya untuk yang pertama kita akan mencari routing zombie di lamstonridge oke sebelum itu jangan lupa dulu makan itu kan hampir aja gue mati oke langsung aja kita berangkat menuju lamstonridge oke gas oke gue sudah ada di lamstonridge oke disini udah langsung ya di jagat ini sama entah ini siapa ini oke di season 10 ini di mapnya juga terdapat ini ya apa efek-efek ini angin anginnya ya kita cari zombie yang tadi ya oke kita cari zombie yang tadi kita disuruh nangkep 5 zombie yang tadi itu oke awas sambil lari aja mungkin ya tapi juga jangan lupa loot ya karena loot itu penting sekali di game ini oke bukan ini oh iya ternyata ini zombie nya oke kurang 4 lagi oke kalau dia sudah mati oh maksud gue kalau dia sudah sekarat pasti ini temen kita ini akan menghampiri kita dan setelah itu baru kita ini apa ini kita kurung dia apakah ini ya bukan ah ini dia ini ini dia oke kita kurung lagi dia oke disini sambil cari ini ya rup ya buat bahan buat bahan jaringnya itu sambil kita cari kulit hewan buat lidernya lidernya oke farming farming ini ini sambil farming ini ini ada si dia lagi ini oke kita kurung lagi dia yang putih ini pas ini ya mantap dua lagi bukan ini pokoknya nyawanya itu ada seratus ya totalnya nyawanya itu seratus kita cari dia mana ini dia oke jangan lupa kita ambil tali dan POC kepencet terus karena ininya apa tombol pengaturannya ini juga dirubah posisinya oke mati kita kurung lagi dia oke satu lagi pakai ini bukan nah ini dia dia ada disini rupanya oke kita kurung aduh aduh kabur deh dia gargara si dia ini aduh sergala sergala oke setelah itu itu kan mesti kan ntar dulu sebelum kita balik gue akan cari dulu daging sama ini kulit ewan selalu gitu gue sambil sedikit sedikit kita cari tali buat kurungannya itu oke gue sudah ada di field camp nya lagi ya gue akan claim untuk misi yang kedua yaitu kita akan hunting zombie pil bluter ini zombie nya ada di pencroft oke ini kita langsung dateng aja nah ini ini tuh kita itu diperlukan untuk membawa torch torch itu adalah obor itu ya jadi kita itu disuruh nyalain obor biar zombie nya ini tuh dateng kalau enggak kita nyalain zombie nya itu enggak akan keluar itu itu setau gue ya informasi yang gue dapet oke gue akan bikin jaringnya lagi oke gue sudah bikin jaringnya sebentar yang tadi kayaknya belum gue gue klim ya nah kan ini kita klim dulu langsung kita ke pine groove untuk mencari zombie nya itu ya kita siapkan dulu torch nya ini gue tadi sudah kerap torch ya aus langsung kita ke pine groove oke gue sudah ada di pine groove ya jadi ini gue ini tau kenapa kok di pine groove ini dibutuhkan obor karena disini itu tempatnya sekarang itu jadi berkabut lah jadi kita itu harus lari-lari gini sambil bawa obor supaya si zombie nya tadi itu mau keluar kalau enggak gini zombie nya enggak bakal keluar tuh kan keluar kan dia oke oke langsung saja kita kurung dia apakah satu kurungan akan berhasil ternyata lolos dia oke aduh hampir saja oke ini kurungan yang terakhir pastilah kalau gitu dia pasti kalau pakai yang ini satu kali kurungan dia oke kita cari lagi dua lagi mana dia itu dia oh bukan bukan oke ini rope nya kita ambil tuh kan selalu gue oke oke kita ambil oh ini dia oh bukan itu yang tadi oke kita cari dua lagi ya nanti setelah itu kita baru looting looting oh lupa gue kalau harus lari bawah obor ya tuh kan banyak zombie nya cuman kita tuh gak bisa melihat dikarenakan disini itu berkabut jadi menurut gue update-an season 10 ini sangat menarik ya karena terdapat terdapat efek-efek yang sangat bagus ini untuk menambahkan keseruan bermain game ini dia masih bisa lolos oke mungkin gue akan pakai yang rope ini aja mungkin gue pikir tadi tuh yang rope ini tuh yang jaring paling terlemah ternyata gue salah ya oke lari lagi kurang satu zombie lagi ini ya kemanakah dia oke oke rup oke mantap kita dapat rup aduh selalu gue kita cari kita cari zombie zombie yang lah ini dia ini dia tuh ini keluar lah dia oke mati nih mati kita pukul aja ya oke mati dia langsung langsung kita kurung dia aduh masih lolos loh dia oke kita bunuh aja dia mati kau loh masih lolos loh dia kita pake hammer ayo ayo tidur sana hampir mati gue ini pasti berhasil ini oke nah setelah ini baru ini gue akan hunting ini gue hunting tagging untuk anjing gue ya oke sepertinya udah cukup ini langsung saja kembali ke fieldcamp oke gue sudah ada di fieldcamp ya next gue akan claim ini yang ketiga ini dia ini caranya manggilnya ini gimana ya destroy other undead in the location oh ini disuruh ngebunuh zombie dan disana efeknya itu kayak yang disini kayak yang di yaitu angin ya oke langsung aja kita accept kita bikin lagi jaringnya oke dan sebentar lagi gue akan balik dulu ke base gue untuk mengambil senjata oke mari gue akan ambil dulu ya senpi nya ya gue akan bawa senpi yang sangat sangat diperlukan lah sangat sangat diperlukan lagi oke sebelumnya gue akan kasih makan dulu anjing anjing gue ya biar cepet gede oke kita taruh bareng bareng yang kita butuhkan biar tas kita enggak penuh oke mungkin apa ya ini mungkin kan gue taruh aja disini lagban juga ini mungkin sama kayu ini ya rup ini gue bawa aja deh paint plank ini gue taruh rumah aja deh ini gue taruh sini oke gue akan bawa minuman ya karena udah habis ini oke paint plank taruh sini oke cukup tapi sebelumnya gue akan pasang mode terlebih dahulu ya di senjata gue supaya tambah sakit oke langsung kita ke lamp stone spear oke gue sudah ada di lamp stone spear ini gue juga belum tahu ini untuk supaya zombie nya itu keluar disuruh ngapain ya mungkin coba gue akan ngebunuh semua zombie yang ada disini ya supaya dia itu keluar oke kita bunuh semuanya sampai dia keluar ya oke sambil kita loot jadi disini efeknya itu seperti ini apa ada badai gitu badai badai pasir gitu ya jauh lebih bagus lah menarik kalau menurut saya ini oke untuk sejauh ini dia masih belum keluar oke lumayan kita dapet shenpy shenpy melee lah kita looting semua oke kita bunuh aja semua zombie tapi jangan lupa ya karena daging itu sangat penting buat anjing anjing kita aduh kita bunuh semua ini masih belum keluar dia oke kita cari dia pelan pelan ya kita bunuh dulu anak anak nya ini kelamaan kita pakai aja ini shotgun kita oke kita sisir pinggir pinggir kita cari siapa yang hidup akan gue bantai dia oh ini 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 lah ini dia ini dia smasher ini aduh bahaya juga loh ini oke mati tidur lah kita kurung coba pakai yang warna coklat ya pasti lolos lah dia oke satu lagi ini mati dia aduh hampir mati gue oke langsung selesai ini pastilah yakin gue oh belum kirain gue kira sudah itu tadi coba pakai yang rup ya kalau ini masih belum oh sudah ini oke terima kasih gue akan balik lagi ke fine camp oke gue sudah ada di fine camp untuk yang kesekian kalinya ya emang karena setelah hunting zombie langsung kita disuruh kesini tuh kan kita itu dapat 900 poin jadi setiap kita selesai ini dapat 900 poin kalau kita selesai tiga tiganya ya mungkin kalau enggak salah itu seperti itu oke jadi ini itu kalau kita mau pengen misinya ini ke refresh kita bisa menunggu dalam waktu 12 jam ini ya 12 jam atau kalau enggak kita refresh pakai coin dengan 25 coin oke gue masih ada punya satu lagi ya dendam tadi yang belum terselesaikan tadi gue ditembakin sampai rusak armor gue oke langsung gue oke gue sudah ada di ruin laboratorium gue akan ngebalisin dendam gue yang tadi tadi gue ditembakin sampai armor gue pecah semua ini sekarang akan gue baleskan ini akan gue ratain juga ini disini oke itu dia yang sudah ngetembakin gue tadi itu kan itu kan itu kan aduh aduh hampir mati gue oke senpidia udah rusak tinggal dia doang itu kan rusak lo ayo bisa apa lo sekarang nah ini disini ada box box 1 yang tadi sempat belum gue buka ini oke disini ada satu tentara ada satu pasukan gue bunuh aja tuh kan ayo 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 ini dia tuh waduh ini kayaknya ini banyak ini tuh kan zombinya kan banyak kan oke ternyata cuma ada 3 zombie satu toxic splitter dua toxic abomination bukan masalah ini mah ini mah gampang ini oke mati loh ngapain lu dateng gangguin gue lumayan lagi disini kita ambil bareng seperlunya aja ya ngapain ya oh mungkin ini gak usah gue bawa ini oke lah cukup ini oke mungkin segitu aja video dari gue untuk review sedikit ya season 10 ini jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih